Tibir, kembali kau. Tibir, kembali kau. Cepatlah. Siap, bos. Ada apa? Tibir di sini. Siap memenuhi perindah, bos. Hari ini manusia, mana yang akan kita goda Tibir? Oh, maaf, bos. Aku sudah bosan menggolah manusia. Hari ini libur dulu deh. Gantian boslah yang goda manusia. Tibir capek. Mau istirahat dulu lah. Apa? Berani-beraninya kau Tibir menentang perintahku? Aku kan bosmu. Kurang ajar sekali kau. Aku cabai bos, disuruh-suruh terus. Gantian boslah yang jadi enak buah. Buat goda manusia, dasar setan tak tahu diuntung. Sudah aku pelihara dari dulu sampai sekarang. Malah membangkang si alang kau Tibir. Sini, akan aku kasih kau pelajaran Tibir. Eh, sabar dulu bos. Bos, dengan emosi, Tibir kan cuma bercanda. Masa lupa sih? Tibir kan ahlinya kalau soal buat orang jadi emosi dan marah-marah. Oh, iya iya. Bos lupa Tibir. Kamu memang ahlinya Tibir kalau soal-soal beginian. Buktinya bos aja sampai kepanjang emosi. Bu, kita pergi dulu ya. Mau ke mana? Mau ke tempat teman. Baiklah, nanti sebelum tengah hari harus sudah pulang ya. Oke, baiklah bu. Nah, itu sasaran kita Tibir. Kenapa dia bosku? Karena orang yang mengambilkan doa atau zikir ketika keluar rumah, lebih mudah kita goda dan kita hasut. Karena dia tidak berlindung kepada Allah, kita akan lebih mudah menggodanya Tibir. Oh, gitu ya bos. Oke sih ya bos. Akan aku goda dia supaya cepat emosi dan marah-marah. Hahaha. Hmm, aku hari ini mau ajak Ato main layangan. Kira-kira dia ada di rumah nggak ya? Kayaknya masih ke pagian deh. Si Ato kemungkinan masih tidur. Sambil mau Ato bangun, sebaiknya aku main sepeda-sepedaan dululah. Hitung-hitung sambil olahraga supaya badan sehat. Hmm, sampai kira-kira setengah jam lagi deh. Baru otw ke sana. Hai Yuta, lihat tuh. Orang itu ngeliatin kamu dengan sinis. Ngapain dia ikut ikutan olahraga segala? Orang itu sombong banget. Sepertinya dia iri sama kamu. Hmm, iya benar juga ya. Orang itu ngapain di situ? Jangan-jangan mau mencuri tapi pura-pura olahraga. Mencurigakan banget. Halo, kamu yang tinggal di kompleks sebelah sana ya? Boleh kenalan nggak? Lihat tuh, orang ini so kenal banget sama kamu. So akrab lagi. Mending kamu marahin aja deh. Kamu siapa ya? Belum kenal sudah so akrab ya begitu. Maaf, kita kan tetanggaan. Masa nggak boleh saling kenal? Ya, bukan tetangga kamu. Dia berbohong. Kamu bohong? Aku nggak pernah lihat kamu sebelumnya. Jangan-jangan kamu mau mencuri ya di kompleks ini. Beloran, aku baru aja seminggu tinggal di kompleks ini. Namaku apa? Aku nggak percaya. Jangan ngaku aku tinggal di kompleks ini deh. Baiklah, kalau kamu nggak percaya yaudah. Nggak usah marah-marah gitu lah. Iya, memang aku nggak percaya sama kamu. Lagian kamu so kenal, so akrab. Cepat pergi dari sini. Kamu mencurigakan. Jangan-jangan kamu mau mencuri ya. Enak aja. Siapa yang mau mencuri? Kamu aja yang aneh. Aku kan lagi olahraga. Masa dibilang mau mencuri? Aku berhasil. Ayo berantem lagi. Teruskan berantemnya. Hmm, sepertinya Yuta berhasil digoda sama setan tibir. Aku harus segera menghilangkan pengaruh setan itu. Yuta, napain kamu tadi marah-marah sama orang itu? Habis, orang tadi ngaku-ngaku tetangga di kompleks ini. Habis itu sok kenal lagi. Aku kesel banget. Hmm, sepertinya pengaruh setan itu masih ada. Lah, bukannya senang disapa sama tetangga. Ini kok malah-marah-marah. Kalau orang suka marah-marah itu, tandanya kesetanan. Buluan, cepat ambil lawai ruduh. Terus ikstifar. Supaya nggak kesetanan lagi. Hmm, iya juga ya. Kenapa kok aku tiba-tiba emosien? Dan jadi sensi begini ya? Yuta, setelah itu jangan lupa minta maaf. Karena kamu sudah berbuat zolim sama tetangga kamu tadi. Baiklah. Aku menyesal sudah berkata dan berbuat yang nggak pantas. Astagfirullah. Aku menyesal sekali. Sesungguhnya, amarah itu dari setan. Setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Selamat menikmati.